Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, melontarkan sindiran keras kepada mantan Gubernur Sulawesi Selatan sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman, yang dinilai meninggalkan banyak beban utang bagi kepemimpinan saat ini. Di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, pada Rapat Paripurna Penjelasan Gubernur Sulawesi Selatan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2024, Bahtiar menyebutkan defisit anggaran di Sulawesi Selatan Rp1,5 triliun. Defisit anggaran adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara membuat pengeluaran menjadi lebih besar daripada pemasukan daerah. Bahtiar menjelaskan defisit terjadi akibat perencanaan APBD yang keliru selama bertahun-tahun. Perencanaan program tidak disesuaikan dengan porsi anggaran yang tersedia. Ia juga mengaku sangat prihatin akan situasi tersebut, sebab kondisinya saat ini ia ibaratkan juga seperti kapal yang akan tenggelam. Buntut daripada hal ini, seluruh kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan yang direncanakan di anggaran perubahan 2023 dipangkas, bahkan ditahan hingga Desember mendatang. Terima kasih telah menonton!